Tugas Nabi Hidir kok bisa dipanjangkan Allah umurnya Coba lihat Nabi Hidir itu Sebenernya Tugasnya mirip-mirip kayak Malekat Jibril Bawa risalah Bedanya Malekat Jibril malekat Nabi Hidir itu punya fisik Tau juga tuh dalamnya pemalaikat Tau apa gak ngerti juga kita ya Malekat Jibril Bawa syariat yang zahir Kepada Nabi Musa Selesai Apa kata orang Ya Musa Adakah orang yang lebih alim darimu Hadis-hadis Bukhari Apa jawaban Nabi Musa Gak ada Gak paling alim di muka bumi Turunlah wahyu Kan beliau ini bisa berkala menengah Allah Eh Musa Kamu boleh merasa pintar Tapi gak boleh merasa paling alim Ada yang lebih alim Dari kamu Dalam ilmunya Dalam bidangnya sendiri Siapa itu Noh Hidir Hidir namanya Balia bin Mulkan Dan Nabi Musa Dihabisin tuh Rasional Logika rasionya Logika rasionya dihabisin Apa coba hubungannya ilmu Sama ikan Kata Allah Carilah khidir Bawa ikan ini Kalau ikan ini nanti hilang Berarti gak jauh-jauh dari situ ada khidir Meswakal gak Pak Haji Apa hubungannya Khidir sama ikan Coba Dan itu berhubungan Nabi Khidir ini Nabi Kalau orang Indonesia dulu apa Nah ini emang yang ku Seorang pelaut Nabi Khidir ini tinggalnya di laut Kalau di laut Berarti urusannya sama ikan Maka diberi simbol Simbol-simbol begini nih Itu Allah titip-titip Allah selip-selipkan di Quran Nanti ada masa Kalau umur kita panjang Kalau saya Masih rutin kesini Seolah nanti kita buka tuh Simbol-simbol di Quran itu Yang unik-unik Ada simbol air Ada simbol awan Ada semua Ada simbol tanah Itu semua simbol-simbol aja tuh Indah kalau kita ngerti Simbol-simbol itu Quran itu gak ada ujungnya Gak ada ujungnya Quran itu Simbol-simbol ini dibawa oleh Nabi Allah Musa Tapi Nabi Allah Musa Belum ngeh nih maksudnya Ikan di bawah Tata Allah jika itu hilang Berarti di situ ada Khidir Dia bawa Anak buahnya Khadamnya Namanya siapa? Yusha Yusha ini patuhnya bukan main sama Nabi Musa Tapi kan dulu Moyang kita Nabi Adam pernah lupa Ngasih umurnya ke Nabi Daud Itulah lupa pertama manusia Karena Nabi Adam pernah lupa sekali Maka sampai nanti Kiamat Lupa menjadi genetik Jadi gak usah Gak usah bilang Saya gak boleh lupa Emang kita udah takdirnya lupa Nabi Musa bisa lupa Coba Yusha bisa lupa Kalau gak mau lupa jangan jadi manusia Jadi malaikat aja Terus jalan Jalan Terus Nabi Musa bilang Kita rehat lagi Pas rehat Nabi Musa nanya Yusha Yusha Aynas Aynas Aynal Aynal Ini lagi belajar Hidriyah nih Kalau boleh marah-marah Itu Nabi Musa lagi masuk ke Torikot Hidriyah Kalau bahasa kita zaman ini Karena mau belajar Risalah yang diturunkan Allah ke Nabi Saya ulang tadi Ada Jibril di langit Ada Khidir di bumi Ini membawa risalah langit Ini membawa risalah bumi Sama Cuma bedanya Ini risalah langit Itu isinya hukum normatif syariat Syariat yang zahir Sedangkan Nabi Allah Khidir Itu dapat risalah batin Dapat risalah batin Kejadian setelah kejadian Itu yang dibahas oleh beliau Jika ada suatu kegiatan Apa ujungnya Ujung-ujungnya ini yang menjadi syariatnya Nabi Khidir Nabi Musa gak marah Nabi Musa mengatakan Yaudah kita balik Balik Ini Nabi Musa loh Berproses loh belajar Masa kita gak berproses Dan itu lama sekali Sampai kemudian ketemu Jadi dia udah sekalian kali Berhenti-berhenti Ketemulah tempat berhenti Yang pertama Ternyata Itu ikan Sudah gak ada Dari tempat itu Dia udah bawa-bawa aja Itu tempat kan Yusha Yusha Disitulah kemudian Oh disini Yaudah Dia tunggu Gak lama habis itu datang Nabi Khidir Nabi Khidir Mengatakan Kita buat kontrak Belajar dulu ya Kamu gak bakal sanggup lah Nabi Khidir Langsung hantam dia Satu logika Apa hubungannya Ikan sama Khidir Diabisin tuh Yang kedua Nabi Khidir Kemudian Hancurkan ego Nabi Musa Apa kata Nabi Khidir Kamu gak bakal ngerti Disitulah Nabi Musa Merendah Wahai Tuhan Apakah engkau berkenan Mengajarkan Apa yang Allah Ajarkan Kepadamu Nah dibuatlah kontrak Belajar Oke Jangan ingkar Kepadaku Wah Inilah ilmu Khidiriyah Ilmu Khidiriyah Itu Jangan Gampang Ingkar Ini dikit-dikit Beda dikit Dupita Dikit-dikit Sudah Sunnah Dikit-dikit Haram Gimana Mau memahami Rahasia-rahasia Khidiriyah Cuma beda Kunon sama kuno Jaya rame Ya Cuma beda Zikir jahar Gak jahar Jaya rame Gimana Mau memahami Khidiriyah Gitu Paham Ini mulai nih Sudah mulai nih Nabi Musa Sempat Akan berpikir Suuzon Kepada orang Ini yang mau dipapas Mau dihabisin Oleh Nabi Hidir Beliau ketemu Anak kecil Dibunuh Apa kata Nabi Musa Nabi Musa kan seorang kodi Hakim Sekaligus penyidik Oh dulu lokap semuanya Kerjaan beliau Nyeletuk Biasa Udah nyidang orang berkali-kali Ya Jadi kayak pesilat Jurusnya udah otomatis Nyeploh sudah Kenapa engkau Membunuh Nafsan Zikiyah Jiwa yang masih Kecil Masih suci Nabi Hidir Langsung Tuh kan Gue bilangin Ente Gak bakal Paham Gak bakal sabar Gak bakal sanggup Nabi Musa Kemudian Oh ya maaf Berarti Nabi Musa Ini pelajaran Buat kita semua Jangan Menghukumi Berdasarkan Yang terlihat Lain Yang dilihat Lain Kejadian Sebenarnya Berikut Besok Dan itu bukan Besok Di kisah yang saya dapat Dari guru-guru saya Itu bukan Tiga kejadian itu Antara satu Kejadian Kejadian Ada kejadian Kecil-kecil Dan itu lamanya Enam tahun Perkiraannya Lamanya Enam Nyantri Kepada Kiai Khidir Kiai Musa Nyantri Ke Kiai Khidir Nabi Musa Nyantri Kepada Nabi Khidir Masya Allah Nabi masih belajar Antup Nabi Gak Udah Nabi Belum Masya gak mau belajar Belagu amat Usahakan kuliah Kuliahkan dulu Kuliah akal Kolbu nya Duh kuliah belum Ruhnya Duh kuliah belum Alkinnya nanti Belum 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 sekarang Sabar Sabar dulu Saya Talkin itu Awal kolbu aja Gak bisa dibuat Buat Kadang Sekali ketemu Jadi Kayak kita kemarin Ke Kalimantan Ternyata tuh Murid Abagurus Kumpul Semua Mereka Biasa Jadi Jangan dibanding-bandingin Mereka Orang baru hijrah Kemarin Sore Sabar Dapat berkah Nyambung Cuma kan Belum dapat Ketemu fisiknya Nabi 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 Hidir Di saat Berikutnya Menghancurkan Kapal-kapal Berikutnya Bantuin orang Tapi gak Minta upah Nabi Musa Ingkar Terus Nah ini yang Mau dihancurin nih Jadi yang Ingkar-ingkar itu Sisi gelapnya Nabi Musa Sisi Bani Israelnya dia Ini yang Mau dihancurkan Oleh Sedina Khidir Ingkar Suzon Ingkar Suzon Komentar Sebelum Selesai Komentar Sebelum Paham Dia belum Paham Dokumentar Nah berarti ini Masih Musawiyah Dia Musawiyah Pra Khidriah Tapi Kalau Musawiyah Ba'dah Khidriah Wah cakep Bukan main Sumpurna Sudah Selesai Sekian Tahun Itu Yang disimpulkan Jadi tiga Kejadian Besar Apa kata Nabi Hidir Eh Musa Mungkin Ini Pertemuan Terakhir Kita Ini Pertemuan Terakhir Kita Menggigil Nabi Musa Gurunya Udah gak Tahan Diingkari Mula Muridnya Sebel loh pak Kalau ada murid Ngeyel Ngeyel Gitu Bener Sebel Kalau orang Nanya Mana dalilnya Kita masih Oke Masa sih Oh Sebel Kita dengerin Gitu Masa sih Begitu Maka Kadang-kadang Antumnya Ma istri Digituin Ma istri Pasti Emosi Apa Masa sih Gitu ya Jadi Kalau suami Istri Debat Jangan Pake Masaksi Itu Ingkar Namanya Nanyanya Ah kok Gitu Boleh Ah emang Harus Begitu Nanyanya Tanya Konfirmasi Jangan Tanya Inkari Jangan Istifam Inkari Jangan Pertanyaannya Pertanyaan Kayak Menyudutkan Pertanyaan Ingkar Syab Paling Gak Enak Melayani Orang Begitu Paling Gak Enak Saya Paling Sebelum Begitu Berarti Sisi Nafsia Kita Masih Ada Dijelaskan Oleh Nabi Hidir Itu Anak Pertama Yang Kita Bunuh Itu Bukan Saya Bukan Urusan Saya Bukan Min Amri Dia Itu Kalau Gede Akan Menjadi Asbab Orang Tuanya Kafir Karena Orang Tuanya Soleh Ada Perintah Dari Allah Selamatkan Niki Keluarga Kuh Gitu Selamatin Terus Dikisos Enggak Kan Seharusnya Dikisos Hukum Nabi Musa Dikisos Kalau Dengan Menyelamatkan Ini Dikisos Enggak Maka Ada Hukum Kaku Normatif Ada Hukum Yang Tidak Normatif Kalau Ditilang Sama Pak Polisi Jangan Galang-galak Salamin Aja Iya Pak Polisi Maaf Saya Salah Ntar Tanya Mau kemana Bang Mau kemana A Mau kemana Teh Mau pengajian Yaudah Itu dia Itu Dia kan ada Rahmat Di kolam dirinya Tapi Kalau gitu Apa Gue Gak Salah Kok Ngapain Bener-bener Tampak Gergetan Dikerjain Ada kan Orang Begitu Paling Sebel Yang Begitu Nabi Hidir Karena tugasnya Ngerjain Nabi Musa Untuk Merontokkan Syak Nabi Musa Merontokkan Rasa Dia Lebih Alim Merasa Alim Jadi tugas Risalah Nabi Hidir Apa Menghancurkan Sisi Nafsiyah Apa Arti Nafsiyah Penyakit Penyakit Tabiat Tabiat Kedirian Keegoan Kita ini Punya Tabiat Tabiat Buruk Hati-hati Ini harus Disembuhkan Lewat ilmu Hidriah Lalu Coba Sebelumnya Itu kapal Kapal Dianjurin Itu kapal Mirip para Suami Suami Kalau Kapalnya Berlayar Di laut Ada Perompak Semuanya Pasti Dibunuh Kalau Orangnya Mereka Berlayar Semua Matilah Semua Suami Suami Maka Istri-istri Menjadi Janda Mending Janda Bakal ada Yang ngawinin Lagi Ini gak Ada Yang mau Ngawinin Semuanya Mati Maka Takdirnya Digeser Takdirnya Digeser Jadi ilmu Nabi Kidir Tadi Tidak Inkar Menghancurkan Syak Menghancurkan Nafsiyah Yang keempat Menggeser Takdir Jadi takdir Bisa digeser Takdir Bisa di Seharusnya Indonesia Ini udah Hancur Pak Dari kemarin 2019 Udah Udah Kayak Taliban Perang Saudara Sudah Kayak Suriah 2019 Ini Kalau Ngitung Takdir Lah kok Yang bertarung Satu jadi Presiden Satu jadi Menteri Itu kan Aneh Itu takdir Apa itu Itu Kalau gak Paham Hidriah Gak Ngerti Kalau gak Ada Wali-wali Hidriah Disini Wali-wali Yang Punya ilmu Hidriah Di bumi Ini Di negeri Kita Nusantara Ini Indonesia Sudah jadi Irak Sudah jadi Surya Sudah jadi Libya Lewat Sudah Maka kita Bersyukur Walaupun hidung Pesek-pesek Begini Ada wali Pak Di antara Kita Ada wali Di negeri Ini Mereka Paku-paku Bumi Mereka Pagar-pagar Negeri Ya Jadi Jangan lagi Meluh Jadi orang Indonesia Jangan lagi Pakai puisi Khairul Anwar Aku malu Jadi orang Indonesia Itu kan kritik Sebenarnya Maksud beliau Khairul Anwar Tapi orang Salah paham Kira-kira Kalau Anwar Itu gak Nasionalis Ya Ya Lagi-lagi Gagal Hidriah Kita Nyebutnya Hidriah Hidir Biar Gampang Jadi apa Ilmunya Tadi Satu Tidak Engkar Gak langsung Engkar Sebelum Selesai Kejadiannya Terus Lancurkan Shack Jangan Gampang Shack Ragu Ketiga Menggeser Takdir Horor Pertanyaannya Pertanyaan Borongan Jadi panjang Jadi tugas Beliau Itu Dan tugas Itu Belum Selesai Sampai Sekarang Makanya Beliau Masih Ada Tapi Beliau Di zaman Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ngomong Anta Minal Abdal Kamu itu Abdal Aku Rausnya Aku Kutubnya Jadi di zaman Wali-wali itu Ada Setratanya Ada wali Raus Presiden Para wali Ada Kutub Itu Gubernur-gubernurnya Raja-raja Di bawah Presidennya Ini Lalu ada Abdal Di zaman Rasulullah Disederhanakan Semua Cuma ada Kutub Raus Lalu Abdal Abdalnya Nabi Hidir Ya Dan para Sahabat-sahabat Yang lain Gitu Jadi Nabi Hidir Itu Pernah Jadi Sahabat Rasulullah Maka Ahlul Hadis Yang mengerti Ilmu Ma'rifat Memasukkan Nabi Hidir Kedaftar Sahabat Nabi Muhammad Punya Korin Korinnya Masuk Islam Korin itu kan Jin Jin itu Gak mati Kalau dia Gak dibunuh Korinnya Beliau Masuk Islam Sampai sekarang Masih hidup Itu Kalau ada Jin-jin Masuk Islam Belajar Sama Korinnya Rasulullah Ya Tau Tau itu Dimana Korinnya Itu Kalau ada Jin masuk Islam Ketemu Murid Rasulullah Langsung Korinnya Rasulullah Jadi Sanatnya Rasul Satu orang Doang Korin Rasul Rasul Itu Sanat Torikot Terpendek Torikot Korinnya Kita kasih Istilah-istilah Biar gampang Ya Udah mulai Pegel Ya lanjut Apa lagi Sebetulnya Pagi ini Gue ada Agenda lagi Di Kamiskin Tapi masih ada Dua Yang pertama Pendek sekali Dari Pak Jepi Ismadi Tolong Dibasakan Doanya Untuk Umar Muhammad Allah Umar Dan seterusnya Kanan Tumda Apa Ya itu Ibam Ziyuti Menyebutkan Dalam Risalah-risalahnya Nabi Khidir Ini Berdoa Apa Doanya Allah Marham Umat Muhammad Ya Allah Rahmati Itu Rahmat Lagi Sayangi Umat Nabi Muhammad Punya Ayangan Nabi Khidir Nama Kita Sayangi Umat Nabi Muhammad Kita Umat Nabi Muhammad Dapat Doa Nabi Hidir Supaya Nyambung Amalkan Yang Tadi Jangan Gampang Ingkar Terus Jangan Shack Hancur Lah Ego Kita Lalu Tunggu Aja Takdir Nanti Bergeser Dan Nikmati Ini Takdir Di Indonesia Sudah Banyak Yang Bergeser Tsunami Sudah Banyak Tsunami Yang Terjadikan Sekali Kata Amerika Bakal Ada Tsunami Lagi Gak Kejadian Itu Takdir Yang Bergeser Takdirnya Digeser Nama dia Orang Beramal Soleh Dibidahkan Nama dia Wali Syetan Bukan Wali Hidriah Dan Tambah Banyak Ini Gak Tambah Sedikit Semoga Al-Mahasub Nanti Rajin Buat Kajian Ahlu Sunnah Yang Sudah Dapat Nur Hidriah Jangan Sibuk Hal-hal Yang Kecil Kecil Lagi Ini Persolat Kita Umat Kita Sudah Banyak Kita Kembalikan Kenapa Ada Surat Al-Kahaf Ceritanya Cerita Hidri Amat Nabi Musa Itu Kita Praktekin Sekarang Apa Lagi Allahumma Aslih Umat Muhammad Ya Allah Islah Umat Muhammad Disatukan Gak Mungkin Islah Mungkin Jadi Jangan Bermimpi Mau Nyatuin Umat Saya Dulu Belagu Amat Mau Nyatuin Umat Nyatuin Ustaz Waktu Saya Masih Remaja Ada Salah Satu Mentor Kami Ingin Menyatukan Ustaz Dua Ustaz Satu LC Tematan Mana Satu LC Tematan Mana Kalau Saya Mesti LC Ciputat Si mentor Kita Ini Ingin Mengislah Da'i Ustaz Maka Dia undanglah Makan Bersama Di rumah Apa Kata LC Yang Satu Kalau Ada Dia Gue Nggak Hadir Kata Yang Kedua Kalau Ada Ustaz PA Itu Saya Nggak Hadir Akhirnya Dua Duanya Tidak Jamaahnya Hadir Semua Jamaahnya Kuchiwo Kita Mikir Ini Yang Badung Kita Apa Ustaz Kita Yang Bejat Kami Apa Ustaz Yang Nggak Bisa Dibenerin Kolbunya Kami Jamaahnya Apa Ustaz Disitulah Mohon Maaf Saya Sudah Nggak Percaya Dengan Performen Penampilan Saya Nggak Nggak Percaya Dengan Gelar Gelar Kiai Ustaz LCM Adok Saya Sudah Nggak Percaya Saya Percayanya Dengan Hidria Ingkarkah Dia Syakah Dalam Dirinya Egonya Ego Nggak Tuh Ego Kan Lewat Sudah Kalau Itu Ada Gelar Gak Penting Makanya Jangan Heran Allah Kalau Mau Membuat Seorang Terkenal Dibikin Terkenal Walaupun Gak Tematan Sekolah Agama Gak Tematan Iyai NU Atau Timur Tengah Bikin Terkenal Dengan Zikirnya Di Bandung Ngajar Hikram Urusan Elektro Ngomong Kolbu Manajemen Kolbu Sempat Allah Naikkan Namanya Nggak Niantri Cuma Niantri Kalong Yang Doktor Doktor Di Uwin Kemana Iain Mana Doktor Azhar Mana Lewat Sama Popularitas Dia Karena Dia Berbicara Rahmat Ya Tapi Namanya Setan Kan Nggak Akan Diem Diserang Terus Dijebak Terus Ya Semoga Allah Selamatkan Para Kiyai Para Masyai Nggak Akan Dibiarin Nggak Akan Dibiarin Selamat Saya Ngomong Begini Nggak Dibiarin Diam Antum Dengerin Oh Setannya Banyak Nencing Telinganya Teripagi Untung Sebelum Tidur Niat Ya Allah Saya Mau Ngaji Akhirnya Kencingnya Nggak Masuk Ke Dalam Kan Begitu Kata Nabi Orang Yang Nggak Bangun Subuh Itu Setan Dia Bulu Ada Utunai Kencing Kasar Banget Emang Begitu Buang Air Kecil Kencing Di Telinga Jadi Kita Nggak Jadi Setan Itu Sampai Sekarang Masih Berbuat Seperti Ada Kencing Ada Makan Ada Kawin Dia Stress Juga Dia Ngerokok Ngerokok Juga Stress Sudah Disusatin Balik Lagi Sudah Disusatin Balik Lagi Itu Itu Allah Mansur Umat Muhammad Di Artinya Sama Ya Allah Bantulah Umat Muhammad Jadi Kalau Kita Sudah Membuang Karakter Karakter Buruk Itu Kita Akan Dapat Tiga Ini Padahal Rahman Di Islah Walaupun Berbeda Ini Saya Yakin Pasti Fahamnya Macem-macem Jenggot Macem-macem Soalnya Ada Yang Berjenggot Pak Jenggot Ada Ada Yang Kamisan Ada Jengkangan Macem-macem Ini Orang Tinggan Kalau Enggak Pake Ketir Suzan Bakal Suzan Waduh Gawat Kira-kira Begitu Apa Satu Lagi Sedikit Aja Jawabnya Apakah Nanti Di Kuburan Kita Sendirian Atau Ketemuan Dengan Teman Atau Siapa Tentu mau Ketemuan Boleh Saya Mau Pindah Mau Pindah Kampung Pindah Negeri Mau Ketemuan Gimana Caranya Kenalan Dulu Baik Baian Dulu Kirim Kirim Doa Dulu Kirim Kirim Fateha Di Dunia Kirim Hadiah Karena Fisik Hadiahnya Fisik Kalau Dia sudah Meninggal Kirim Ke Ruhaninya Fateha Kalau Guru Mesti Hidup Jangan Fateha Doa Ya Masa Guru Ngaji Kita Kita Fateha Doa Ya Laper Laper Juga Jadi Kalau Guru Ngaji Di Kampung Kasih Hadiah Kalau Kita Pulang Bawa Sekarang Orang Butuh Duit Kasih Duit Guru Ngaji Guru Agama Guru Sekolah Gak hanya Guru Agama Guru Yang Bikin Kita Bisa Ngerti Cara Menjalani Hidup Kalau Dia Berduit Gak Usah Kasih Duit Mungkin Kasih Hadiah Benda Barang Taha 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 Saring Berbagi Hadiah Kamu Kamu Akan Saling Mencintai Itu Guru Orang Kalau Sering Dikasih Hadiah Nih Ustadz Dikasih Hadiah Seseorang Berkesan Di hati Pasti Berkesan Di hati Teringat Kalau Doa Ya Allah Orang Ini Baik Sekali Kepadaku Tolong Melancarkan Urusannya Gitu Aku Gak Bisa Balas Aku Gak Bisa Balas Dengan Materi Ya Allah Engkau Yang Bisa Balas Kalau Allah Yang Balas Kan Enak Banget Dia Cuma Ngasih Materi Allah Kasih Materi Dan Imateri Enak Enak Dapat Doa Orang Soleh Enak Tapi Jangan Syak Masalahnya Kita Sering Syak Jadi Mungkin Gak Ketemu Mungkin Kalau Di Dunianya Sudah Baik Saling Kenal Maka Bergurulah Bersanatlah Berikhwah Bersaudaralah Jangan Nafsi Nafsi Sendiri Sendiri Berjamaahlah Walaupun Kita Pasti Berbeda Beda Ya Ini Namanya Islah Saling Pengertian Ya Terus Kalau Sudah Meninggal Kirim Kirim Doa Pasti Nanti Kita Dipertemukan Orang Di Alam Kubur Itu Kan Pindah Alam Doang Pindah Alam Doang Kalau Urusannya Beres Di Imigrasi Mukarnakir Kita Bebas Lagi Cuma Kalau Nggak Beres Yaudah Disitulah Jangan Nunggu Siapa Datang Ya Teman Kita Ditahan Di Imigrasi Kalau Nggak Punya Kenalan Disitu Dipulangin Ada Kawan Kita Ustadz Ke Hongkong Salah Penjelasan Salah Jawab Ketika Ditanya Kamu Kemana Mau Siapa Yang Menjamin Kamu Salah Jawab Dibalikin Mesti Mending Dibalikin Ini Ditahan Jadi Carilah Kenalan Dan Kenalan Terbaik Adalah Baginda Rasulullah Kita Nggak Bisa Kenalan Rasul Kecuali Lewat Guru Makan Kenalan Guru Gurunya Punya Guru Ngambung Kepada Sang Maha Guru Rasulullah Untuk Itu Mari Kita Kirim Fatiha Untuk Guru Kita Semua Terutama Sang Maha Guru Rasulullah Untuk Orang Tua Yang Menidik Kita Semua Untuk Kawan Kawan Yang Dulu Pernah Membersamai Untuk Semua Yang Hadir Semua Yang Berjasa Dalam Hidup Ini Ya Allah Sampaikan Salam Cinta Kami Doa Kami Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima